Intro Usai pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh berlangsung di Nasdem Tower Jumat 22 Maret Berhembus kabar akan ada pertemuan sang presiden terpilih itu Dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Salah satu yang meyakimi akan adanya pertemuan kedua tokoh yang pernah berpasangan Dalam Pilpres 2009 ini Yakni Wakil Ketua Umum Gokar Erwin Aksa Erwin yakin Prabowo akan memprioritaskan bertemu dengan Megawati Untuk meminta saran ataupun pendapat Kalau Pak Prabowo yang saya tahu ya Beliau pasti selalu ingin bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa Tokoh-tokoh negara ini Dan beliau selalu mendatangi Mendatangi rumah toko tersebut Karena pasti beliau ingin mendengarkan Ingin mendapatkan masukan Senara dengan Kolkar, politisi Gerindra Habibur Rahman pun yakin Pertemuan kedua Ketum Parpol itu sangat mungkin terjadi Pasalnya hubungan Prabowo dan Megawati masih terjalin baik Mungkin saja ya, saya belum di info secara detail Tapi sangat masuk akal kalau Pak Prabowo bertemu Ibu Mega Karena hubungan keduanya, kedua-dua tokoh bangsa ini memang baik sekali Klaim Gerindra jika Prabowo tak punya masalah dengan Megawati Juga diungkapkan politisi PDIP Deddy Sitorus Menurut Deddy, PDIP tak punya masalah dengan siapapun Selain Jokowi Hubungan kita dengan semua baik Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri Ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya Kalau dengan yang lain kita gak ada masalah Intinya lebih mudah mencari hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi itu aja kesimpulannya Meski begitu, upaya Prabowo untuk merangkul PDIP Akan terhalang faktor psikologis Karena adanya keberadaan Jokowi dibalik Prabowo Kalau hanya sebatas pertemuan Saya kira tidak ada persoalan apapun Tapi kalau soal misalnya PDIP akan bergabung dengan Pak Prabowo Tentu sangat tergantung bagaimana hubungan Jokowi dan Prabowo Kalau hubungan Jokowi dan Prabowo itu baik-baik saja Rasa-rasanya sulit bagi PDIP menjadi bagian di dalamnya Karena ada jarak psikologis yang sulit bisa dipertemukan Karena faktor Jokowi Tapi kalau hubungan Prabowo dan Jokowi tidak baik-baik saja di kemudian hari Bukan tidak mungkin PDIP pun juga tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya Apalagi beberapa hari yang lalu kita mendengar Pernyataan di Disitorus bahwa PDIP dengan Gerindra baik-baik saja Yang tidak baik-baik saja itu adalah dengan Pak Jokowi Ancang-ancang Prabowo membentuk koalisi besar adalah suatu kediscayaan Prabowo tentu membutuhkan dukungan kuat di parlemen Untuk memuluskan program-program andalannya nanti Tim Liputan Kompas TV Akankah terwujud pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan BKWT Soekarno Putri Meski ada sosok Jokowi di samping Prabowo Dan sejauh mana tebar jala Prabowo ke parpol di luar koalisi Di luar oposisi yang nyangkut mungkin ya Ini ke dalam koalisi Indonesia Maju Kita bahas sore ini bersama politisi PDI Perjuangan Sukurnababan Ada politisi Gerindra, Kampus Samad yang akan segera bergabung Dan juga pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Koril Umam Selamat sore Bapak-Bapak semua Saya mau ke Bang Syukur dulu Bang Syukur jadi kalau kita hitung persentasennya Kira-kira berapa persen sih pertemuan antara Pak Prabowo dan Bumega akan terjadi Di samping sebelahnya Pak Prabowo ini masih ada Pak Jokowi Bang Syukur Masih di mute Bang Kompas, suara studio gak kedengaran Oke kalau gitu sambil diperbaiki jaringan komunikasinya Saya mau ke Mas Umam dulu Sekarang masih sudah dengar Bang Syukur? Sudah, sudah kedengaran Oke Bang Syukur kalau kita lihat dari presentase nih Bang Satu sampai seratus persen Kira-kira berapa persen sih kemungkinan Pak Prabowo akan bisa bertemu dengan Bumega Di samping Pak Prabowo juga masih ada Pak Jokowi Ya, tentu saya pertama-tama ingin menanggapin dulu Yang kemarin ditetapkan KPU siapa ya? Yang mengikuti pemilihan presiden siapa ya? Apapun keputusan KPU Yang ditetapkan nanti oleh KPU Yang dipilih oleh raya Biarlah menjadi presiden Yang sudah mantan ya sudah istirahat Ya kan gitu Ini belum mantan masih presiden Bang? Ya nanti ke depan ya kan Nah terkait dengan bagaimana sih hubungan antara Gerindra dengan PDI Perjuangan Nah tentu semua partai politik atau orang per orang Kita ini harus bekerjasama membangun bangsa dan negara Ya tetapi Di dalam proses pembangunan bangsa dan negara Nah kami pada tahun 2024 mengikuti Pilpres kemarin kan kami mengajukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud Nah biasanya kami konsisten Dengan hal-hal seperti itu Nah bertemu Nah tentu itu nanti kita lihat waktunya Kita lihat situasinya Tetapi apakah ke depan ada kemungkinan untuk bersama-sama Nah tentu saya pikir nanti itu perlu pendalaman yang sangat-sangat Situasi apa Bang yang harus dilihat Untuk menentukan Pak Prabowo ketemu atau enggak jadinya sama Bumeka? Ya kan begini Ini waktu kesibukan masing-masing Ya namanya anak-anak bangsa kan ya harus bertemu juga lah suatu waktu Saya dengan teman-teman Gerindra enggak ada masalah Kita bertemu kita bekerjasama Tetapi di dalam hal-hal ideologi Dan bagaimana pandangan-pandangan kita di dalam berbagai persoalan Mungkin berbeda tetapi kan tidak boleh silaturahmi kita putus Kita tetap bersahabat dan berteman kan Oke kalau masih belum dijawab oleh Bang Sukur Saya mau nanya ke Mas Umam Seberapa besar sih Mas Umam kemungkinan Pak Prabowo ini akan bertemu dengan Bumeka Mungkin apa enggak? Karena di samping Pak Prabowo masih ada Pak Jokowi Kalau pertemuan mungkin atau tidak Madri Saya pikir itu akan sangat mungkin Karena juga praktis proposal pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bumeka Sudah diajukan oleh teman-teman Gerindra Jauh-jauh hari sebelum kontestasi Pilpres dilakukan Artinya Pak Prabowo sendiri mencoba untuk melakukan pendekatan kepada Bumeka Dan rasa-rasanya memang betul Perhari ini Bumeka tidak memiliki masalah khusus dengan Pak Prabowo Yang membuat banteng ketaton Yang membuat banteng terluka itu adalah Pilihan sikap politik dari Pak Jokowi Dan seringkali ketika kemudian banteng merasa terluka Itu tidak mudah untuk disembuhkan Harus ada proses cukup panjang untuk healing Kemudian rasionalisasinya juga harus tepat Nah oleh karena itu Dan itu sangat mempengaruhi pertemuan atau jadi enggaknya ya? Sangat besar akan berpengaruh di level itu Karena itu bagaimana kemudian nanti dari lingkaran Bumeka sendiri Mampu misalnya meyakinkan Bumeka untuk menerima Misalnya Pak Prabowo sebagai pihak yang ya realitas perhari ini Kalau misalnya kemudian merujuk pada putusan KPU Dianggap sebagai atau disahkan sebagai pemenang Pilpres Maka kemudian Bumeka bisa saja kemudian Menjalin itu dalam konteks kebangsaan Selaturahmi kebangsaan Meskipun tetap ada semua kalkulasi politik dan juga kepentingan Nah bisa juga Ini logika yang barangkali agak berbeda Bisa juga Dalam konteks ini Hubungan antara Bumeka dengan Pak Prabowo Dibangun sebagai salah satu Mekanisme atau instrumen Untuk mengebuk balik Pak Jokowi Nah ini yang kemudian tampaknya Masing-masing pihak juga mencoba untuk berhitung Di satu sisi tentu Pak Jokowi juga Agak ketar-ketir juga Kalau misalnya kemudian Kongsi kekuatan politik Antara Pak Prabowo dengan BDIP Dalam konteks ini Bumeka Terjalin begitu kuat Karena yang berpotensi menjadi Korban dari manuver kekuatan itu Salah satunya adalah Pak Jokowi dan keluarga Tetapi kalau misalnya kemudian Niatnya dengan baik Spiritnya adalah rekonsiliasi Mencoba untuk menata hati Meletakkan ego Secara proporsional Tentu barangkali Konteks isu persatuan Bisa diajukan Tetapi kalau misalnya Kemudian ada luka Yang belum selesai Bisa saja Kemudian Memunculkan Korban di dalam konteks ini adalah Benturan politik Di masa mendatang Jadi salah satu pertimbangannya Betul Bang Syukur Kalau karena masih ada faktor Mesranya Pak Prabowo dan Pak Jokowi Makanya BDI Perjuangan Masih ditimbang-dimbang Mau ketemu atau enggak? Ya enggak seperti itu juga sih Tetapi ya Kita melihat banyak hal Salah satu faktor pentingnya itu adalah Ya ke depan Siapapun nanti ini Saya kita Apakah kita sudah menganggap Ini sudah final pengumuman KPU kemarin Kan masih ada proses-proses Lain nanti diamkan Dan macam-macam Katakanlah Kalau sudah final Nah kita akan melihat pertama Tentu saja Apakah betul-betul Pak Prabowo Jika sudah final ya Ditetapkan sebagai presiden 2024-2029 Betul-betul Mandiri tidak dipengaruhi Oleh hal-hal lain Karena Ibu Mega Kami BDI Perjuangan Sangat-sangat strik Dengan aturan-aturan tersebut Dan terus kemudian Ya jangan nabigii Terjadi seperti Hal-hal ke depan Makanya sampai Bang Deddy Bersuara Bang Sukur Kami dengan semua partai politik baik Kecuali dengan Pak Jokowi Yang membakar rumahnya sendiri Saya tidak mau mengatakan Seperti itu ya Tetapi kan Kalau kita lihat faktanya ya Di dalam hidup ini Apa sih Dalam hubungan kemanusiaan Etika Komitmen Loyalitas Kan itu Termasuk juga Terhadap bangsa Loyalitas itu Misalnya Saya berteman Dengan seseorang Nah pada saat Saya merasa Saya lebih besar Dia membantu saya Saya sudah lebih besar Saya tidak memiliki Loyalitas Dan tidak memiliki Komitmen Dan kesetian Maka percayalah Orang tersebut Tidak akan pernah Memiliki kesetian Kepada siapapun Kecuali kepada dirinya Nah Jadi kan hal-hal Seperti ini kan Tentu Menjadi Sebuah Pandangan Bagi PDI Perjuangan Khususnya Terutama di Grace Road Jadi Ya mungkin Kami yang di PDI Perjuangan Kan Ya Bisa 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 Mungkin lebih cepat Kalau tadi saya pinjam E-link prosesnya itu Lebih cepat Tetapi di bawah itu kan Sangat kecewa sekali Tapi saya tidak mau mengatakan Ya Jokowi adalah musuh besar kami Ya buktinya Apapun yang dilakukan Ya kami tetap survive Kami tetap pemenang Pemilu Buktinya Yang dibutung Salah satu partai Tapi sebenarnya Bang Syukur Kita masih Bertanya-tanya sih Kalau sampai sekarang Statusnya Pak Jokowi ini Masih KTA-PD Perjuangan Enggak sih? Jadi begini loh Ya Ditanya sama beliau lah Bukan ditanya kepada saya Ini kan kami Masih memiliki Kami ini partai besar Kami juga harus menunjukkan Sebagai sebuah partai besar Dan memiliki etika Ya tidak mungkin Presiden kami pecat lah Ya kalau sadar diri Ya mundur Kan begitu Itu kita bicara Etika dan komitmen Ya Apapun itu Ya gak mungkin BD Perjuangan Mempecat status Masih Presiden Nah Kami pegang itu Kami menghargai Lembaga itu Oke Nah Sebelum saya tanya ke Mas Umang Dan ke Bang Syukur lagi Sudah ada politisi Dari Partai Gerida Bang Kamro Samad Selamat sore Bang Selamat sore Mbak Sorry Baru bergabung Gak apa-apa Kami tunggu Selamat sore Mas Hairul Tan syukur Nampak-bapak Ya Kalau ini kan kita tadi Lagi ngomong ini Hubungan Pak Prabowo Dengan Bu Megan Nah sebelum saya tanya Kesitu Sebenarnya kalau kemarin Pertemuan antara Pak Prabowo Dengan Pak Surya Palo Itu atas pengetahuan Atau seizinnya Pak Jokowi gak sih? Ini nanya ke Pak Surya Palo Ke Bang Kamro Samad Oh iya Ya komunikasi politik ini kan Cair-cair saja Mbak Sebetulnya hubungan Pak Surya Pak Prabowo itu adalah hubungan lama Pak Surya itu pendiri FKPPI Pak Prabowo sendiri adalah keluarga besar TNI Sebuah organisasi yang memiliki Hubungan sangat dekat Antara keduanya Lalu kemudian Kedua tokoh ini juga Pernah bersama-sama Di salah satu partai Di Partai Golkar Pak Surya mendirikan Partai Nasdem Pak Prabowo mendirikan Partai Golkar Jadi sejarah hubungan mereka itu Sudah panjang Dari zaman ke zaman Jadi tentu Jika ada sesuatu yang dianggap penting Untuk menyatukan Menyamakan persepsi Membangun kembali Silaturahmi Kenapa tidak mereka bertemu Tapi itu atas pengetahuan Pak Jokowi Kalau itu sudah pasti ada komunikasi Dengan Pak Gibran tentunya Karena beliau adalah Wakil Presiden terpilih Pasti ada komunikasi Apalagi Pak Prabowo Juga adalah Pembantu Presiden Jokowi Pasti juga ada Komunikasi tentang hal tersebut Atas izin Pak Jokowi Atau atas arahan Dari Pak Jokowi Nanti usah jeda Tetaplah bersama kami Hanya di kompas petang Jadi menyambung pertanyaan saya Sebelumnya Bang Kamru Samad Kemarin pertemuan antara Pak Surya Dengan Pak Prabowo Itu atas izin Pak Jokowi Atau atas perintah Pak Jokowi Nah itu yang bisa menjawab Itu tentu Pak Jokowi sendiri Yang tepat untuk menjawab Nah ini mewakili Pak Prabowo Gerindra Nah kalau kita lihat Bahwa memang ini adalah Sesuatu yang perlu dilakukan Apresiasi Pak Prabowo terhadap Pernyataan Pak Surya Setelah KPU mengumumkan Hasil pemilu Dan menyatakan ucapan selamat Beliau proaktif tentunya Untuk datang bersilaturahmi Apalagi tadi Sejarah sahabatan beliau Sudah cukup panjang Nah sejauh mana peran Pak Jokowi Tentu beliau memiliki Peranan yang sangat penting Yang sangat signifikan Dalam membangun kekerabatan Dalam relasi politik Antara keduanya Mengingat Partai Nasdem adalah partai Yang masih berada Di dalam pemerintah saat ini Dan terus Tentu terus berkomunikasi Juga dengan Presiden Pak Surya Dan juga Pak Prabowo Sebagai tim atau Bagian daripada Pemerintahan yang ada Jadi Sesuatu yang dilaksanakan Atas dasar Kepentingan bangsa dan negara Begitu Mbak Oke kalau gitu Pertanyaan selanjutnya Mas Umam Seberapa besar sih Sampai atau sampai kapan sih Peran Pak Jokowi ini Terhadap Pak Prabowo Apakah jangan-jangan menunggu Sebagai Ketua Umum Partai Golkar Ini juga menjadi bagian Untuk mempertahankan Pak Jokowi Agar bisa mengendalikan Pak Prabowo Meski sudah tidak menjadi Presiden Wah pertanyaannya memang Ngeri-ngeri sedap Begini Mbak Secara teori Dan juga berbasis pada Realitas pengalaman sebelumnya Presiden yang sudah Memulai Untuk masuk Di fase akhir Pemerintahannya Itu memiliki karakter Yang politik Dia akan semakin Melemah secara politik Terlebih ketika kemudian Dia tidak memiliki Backup kekuatan politik Yang memadai Nah oleh karena itu Kalau misalnya kemudian Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Kalau misalnya Pak Jokowi Tidak memiliki Backup kekuatan politik Yang memadai Maka kemudian Pengaruh politik Terutama pada fase Transisi kekuasaan Begitu juga masuk dalam Fase kekuasaan baru Yang dia sudah tidak memiliki Kekuatan politik apapun Karena seorang Jokowi Bukan lagi seorang Presiden Dia adalah Ayah biologis Dari seorang Wakil Presiden Kalau misalnya nanti Sudah dilantik Maka kemudian Relatif tidak begitu Memiliki pengaruh yang signifikan Maka Strategi Yang belakangan muncul Sejumlah informasi spekulatif Dimana Ada sejumlah Upaya Operasi Politik Yang mencoba Meletakkan Pak Jokowi Menjadi bagian dari Top leader Di Partai Kolkar Maka itu bisa dipahami Sebagai sebuah bagian dari Wealth Defense Strategy Wealth dalam konteks ini adalah Upaya mempertahankan Kepentingan Politik Pengaruh politik Dan sebagainya Maka kalau misalnya kemudian Hal itu bisa dilakukan Maka bisa jadi Pak Jokowi Ata akan tetap relevan Akan tetap memiliki Kekuatan politik Untuk mempengaruhi Bagaimana proses dinamika Dan juga menentukan arah Dari politik Pemerintahan yang baru Sehingga Dia tetap memiliki Saham politik Di pemerintahan yang baru Tetapi kalau misalnya Tidak bisa Maka Bisa saja Kemudian Pak Jokowi Akan terpental Dari ring Tertinggi Dalam Kontestasi kekuasaan Kedepan Nah oleh karena itu Ini yang kemudian Harusnya Diperhitungkan Dengan matang oleh Pak Jokowi Dan saya yakin Pak Jokowi juga Keputusan-keputusannya Pilihan-pilihan Politiknya Untuk stay away Dari PDIP Misalnya Tentu beliau sudah siap Dengan segala konsekuensi Ada pun konsekuensi Politik yang kemudian Nanti berpotensi Menghantam Balik beliau Harusnya semua itu Sudah diperhitungkan Dengan matang Oke Nah Bang Kapusama Sebelum saya ke Bang Syukur Ini kan kemarin Kata Pak Balil bilang Ada parpol Yang ciri-cirinya Sejuk nih Yang akan segera bergabung Ke parpol Gibran Koalisi Indonesia Maju Ciri-cirinya Parpolnya ini warna apa? Biru? Hijau? Atau merah? Kalau merah partenya Bang Syukur ini kan Identiknya bukan sejuk ya Tapi panas Gerindra juga mbak Memiliki sejarah Perjuangan Dengan PDI Perjuangan Kita Terus terang Pak Prabowo Jadi masih harap ya Biar PDI Perjuangan gabung ya Sangat menghormati Ibu Mega Dan Spirit Perjuangan Ideologi Bung Karno Juga menjadi Banyak sekali referensi Dalam pidato-pidato Pak Prabowo Dan 2009 Sejarah telah mencatat Bagaimana Kerjasama itu Telah terjalin dengan baik Tentu Pak Prabowo Juga memiliki harapan Yang sama Untuk terus berkontribusi Bersama-sama Dengan PDI Perjuangan Untuk membangun Bangsa kita Kalau untuk P3 sendiri Memang Mereka dalam Rapat harian Yang kita lihat Videonya telah Memberikan ucapan selamat Ini adalah tentu Kita juga menyampaikan Terima kasih Kepada keluarga besar P3 Yang telah Menyampaikan Ucapan selamat Sebagai bentuk Komunikasi awal Tentunya Untuk bersama-sama Kedepan Jadi Semuanya terbuka Apalagi dengan PKS PKS juga Partai Gerindra Dua pemilu 2014-2019 Pernah bekerjasama Sangat erat Dalam menghadapi Kontestasi sebelumnya Jadi Pak Prabowo Adalah Spiritnya Ingin selalu Membuka diri Bersama-sama Dengan Satu dengan yang lain Begitu Mbak Oke Kalau gitu Tadi kan Dijawab oleh Bangan Musamat Yang pertama adalah Pengennya si PDI Perjuangan Bisa gabung Kalau gitu Sebenarnya syarat apa sih Yang bisa diajukan oleh PDI Perjuangan Syarat mutlak gitu ya Supaya PDI Perjuangan Mau Kemudian bergabung Pak Prabowo Pak Prabowo Juga mau bertemu Dengan Bumega Dan Bumega Juga mau ketemu Dengan Pak Prabowo Bang Sukur Ya Tadi sebelum Berokamang Rusamat Hadir Saya sudah sampaikan Kita dengan Gerindra juga Tidak ada masalah Hubungan kita semua baik Secara personal Kita tidak ada masalah Nah Tentu hal-hal yang baik Untuk bangsa ini Kan kita akan kerjasama Kita akan sepakat Untuk mendorong Dan menyelesaikan Persoalan-persoalan bangsa Tetapi Waktu Pemilihan Di 2024 Kemarin Kami berbeda Kami mengajukan Calon yang lain Ya Yaitu Mas Ganjar Dengan Pak Mahput Nah Tentu apapun Nanti hasilnya Karena menurut Kita kan ini Final Mudah-mudahan Nanti tidak ada Masalah-masalah lain Sehingga Bisa berjalan dengan baik Saya sih Melihat begini saja Sudah Biar jangan lagi Ada luka-luka Yang banyak Biar jangan lagi Ada Hal-hal yang Kita pertanyakan Terkait dengan Aturan dan peraturan Sudah Yang sudah selesai Istirahat Tulang kampung Bisnis sekarang Lagi jalan Bagus Kata Pak Korel Uman Nah udah Jadi biarkan Siapapun yang ditetapkan Dipilih oleh rakyat Biarkan mandiri Jadi jangan lagi Bermanufur-manufur Karena nanti Ya itu akan Melukai banyak orang Ya kan Seperti tadi Mas Bahlil Ini ada partai Masuk saya Mas Bahlil Yang dipilih Ya ini Teman-teman Gerindra aja Tidak ada yang berbicara Masa orang lain sih Yang berbicara Terkait Jangan hal-hal Seperti itu Jadi maksudnya Pesannya Bang Sukor Ditangkapnya apa Mas Umam singkat aja Saya Mas Umam Mas Umam Mas Umam Bang Ya PDIP Memang PDIP Merupakan Kekuatan besar Yang sangat diharapkan Oleh Pemerintahan baru Untuk masuk Dan membackup Pemerintahan Karena kalau misal PDIP masuk Maka praktis Stabilitas politik Dan pemerintahan Bisa terjaga PDIP itu Termasuk kekuatan Yang relatif cukup loyal Tapi nampaknya tadi Luka lamanya Dalam banget tuh Nah itu Itu yang kemudian Harus kita cek Apakah kemudian Akan ada Proses healing Yang lebih cepat Atau semacam Sebuah proses Atau upaya Mengkompartemen Antara ini adalah Bagian dari proses Upaya negosiasi Kompromi Sekaligus diplomasi politik Dengan kekuatan Inti dari Pemerintahan baru Nanti yaitu Pak Prabowo Dengan menegasikan Kalau misal masih ada luka Ada Mas Gibran Yang berada di layar keduanya Meskipun itu tidak mudah Tetapi dalam konteks politik Bisa saja Itu terjadi Sebagaimana Misal dulu Bumega Secara legowo Juga membukakan pintu Bagi Pak Prabowo Untuk masuk Di pemerintahan Pak Jokowi Jadi Semua dinamik Masih memungkinkan Dan ini bergantung pada Informational input Yang masuk Kepada Bumega Dan itu akan ditentukan Oleh lingkaran inti Di sekitar Bumega Terutama oleh teman-teman Elit di PDIP Mas Umam Terima kasih Bang Suku Terima kasih Bang Kamru Terima kasih Saya selalu Bapak-bapak Terima kasih Terima kasih